6 pemain MU terbapuk di musim ini. 7 pemain Manchester United saat ini sedang terpuruk. Si setan merah tersebut mendapat hasil negatif dalam beberapa pertandingan terakhir. Setelah dibantai 0-5 oleh Liverpool di Kandang, kemudian disusul dihajar 0-2 oleh Manchester City di Kandang juga. Sampai di minggu ke-11 Premier League 2020-2021, MU sudah terlempar dari 4 besar. Setan merah menduduki peringkat ke-6 dengan koleksi 17 poin. Pantetan hasil buruk membuat tursi ula Gunner Sulcer menjadi kian panas. Dia didesat untuk mundur oleh para supporter. MU baru meraih 5 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 4 kali kalah di Premier League. Namun, tak hanya sang pelatih Sulcer yang menjadi sorotan, beberapa pemain MU juga dinilai tampil buruk ketika diberi kesempatan bermain di pertandingan. Berikut daftar 6 pemain terburuk Manchester United musim ini, setidaknya sampai di pekan ke-11 Premier League. Pemain terburuk ke-1 Donny van de Beek Donny van de Beek tampil bagus bersama Ajax Asterdam. Namun, setelah pindah ke Manchester United gelandang asal Belanda tersebut mengalami nasib tragis. Sejauh ini, van de Beek baru bermain 3 kali dengan mengumpulkan 141 menit bermain. Dan van de Beek pun gagal mencetak gol maupun asis untuk timnya. Kesulitan van de Beek dipengarai oleh ketidakmampuan Sulcer menemukan posisi yang tepat untuk van de Beek. Pemain terburuk ke-2 Anthony Martial Anthony Martial bergabung dengan United sejak tahun 2015 silam. Sayangnya, penampilan Martial cenderung tidak konsisten. Musim ini, Martial beruntung mendapat kesempatan bermain. Dia sudah menorehkan 7 penampilan di semua kompetisi. Dari jumlah itu, Martial baru sekali bermain selama 90 menit. Dia hanya berhasil menyumbang 1 gol dari penampilan tersebut. Pemain terburuk ke-3 Jedon Sancho Jodon Sancho biboyong dari Borussia Dortmund dengan biaya mahal yang mencapai 85 juta euro. Meski harganya sangat mahal, Sancho belum mampu menunjukkan performa gemilan di United. Sampai saat ini, Sancho tercatat sidang bermain sebanyak 11 kali pada semua ajang. Namun, Sancho sama sekali belum menyumbang gol ataupun asis. Dari 11 laga tersebut, 7 di antaranya dilakoni Sancho di pentas Premier League. Dia tiga kali bermain sebagai starter serta empat kali turun dari bangku cadangan. Pemain terburuk ke-4 Edinson Cavani Kedatangan Cristiano Ronaldo mempengaruhi nasib Edinson Cavani di Manchester United. Kesempatan bermain striker asal Uruguay tersebut menjadi terbatas. Pada musim ini, Cavani sudah tampil enam kali di semua kompetisi. Pemain berusia 34 tahun tersebut sering dipercaya menjadi pemain pengganti. Sayangnya, Cavani masih belum bisa memberikan dampak dari bangku cadangan. Dia tak berhasil membuat gol maupun asis untuk timnya. Pemain terburuk ke-5 Harry Maguire Harry Maguire merupakan Kapten Manchester United. Dia mendapat kesempatan bermain yang cukup banyak dari ula Gander Sulcer pada musim ini. Sayangnya, penampilan Maguire juga kerap mendapat kritik. Hal tidak terlepas dari kinerjanya yang kurang memuaskan di jantung pertahanan setan merah. Maguire membuat kesalahan yang berujung gol pada laga melawan Leicester City. Pemain timnas Inggris tersebut juga tampil buruk saat setan merah di bantai Liverpool. Pemain terburuk ke-6 Fred Fred menjadi gelandang kesayangan oleh Gunnar Sulcer di Manchester United. Dia sering bermain meski belum memberikan performa terbaik di atas lapangan. Gelandang asal Brazil tersebut sering blunder saat sedang mengopar atau mengontrol bola. Dia juga gagal menjadi pemutus serangan-serangan yang dilancarkan pemain lawan. Pada musim ini, Fred sudah memainkan 10 pertandingan di semua kompetisi. Dia berhasil menyumbang satu gol dari penampilannya tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya.